Mayang gimana kerimbat 10 juta nya? enak banget parah berapa kerimbat nya? berapa kerimbat nya? 10 juta thank you lah Mayang ini yang kamu bilang nih jendela jadul ini kaca nako ini itu mewah mewah banget jendela jadul bukan yang mau rubah kalau ada duit nah ini adalah sekampung ini emang harganya halo sobat fakta bang pin ketemu lagi dengan bang pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini kita masih menyoroti mayang 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 dan mayang yang terus saja bikin sensasi dan bikin gaung di ruang publik dengan aksi-aksi aneh tapi nyatanya dan kini pasti anda sudah tahu bahwa sedang ada sebuah video yang sangat viral yakni mayang yang kerimbat aja 10 juta kemarin kita tahu mayang bikin sensasi dengan perawatan wajah 80 juta namun kini ada yang menarik karena kondisi salam sultan tempat mayang kerimbat di cibir mirip warung dan kemudian reaksi pemiliknya bikin mak jeleb nah bagaimana ceritanya bagaimana kisahnya yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bang pin kali ini like subscribe dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap nentikan jarimu kita lansir dari waw keren.com kondisi salam sultan tempat mayang krimbat 10 juta di cibir mirip warung reaksi pemilik majlok mayang adik Vanessa Angel bikin geger lagi saat mengklaim telah perawatan rambut senilai 10 juta di salon sultan tak percaya dengan hal itu video tersebut memicu kritik publik hingga pemilik salon ikut buka suara mayang adik Vanessa Angel sukses bikin geger warganet mayang rupanya pamer aksi mengibas rambut yang katanya sekali kibasan sudah viral mengibas rambut itu nilainya 10 juta guys dalam video tersebut mayang sempat ngobrol dengan pemilik salon yang ia juluki salon sultan mayang mengaku puas dengan kualitas rambutnya usai krimbat senilai 10 juta nampaknya istilah salon sultan yang dikeluarkan oleh mayang ini karena Fuji juga kan ngumpulnya dengan sultan-sultan seperti Atta Halilintar Juragan 99 dan juga sultan-sultan seperti Tom Liwafa dan lain-lain dan kini bisa dong mayang juga krimbatnya aja di salon sultan mayang gimana perawatannya perawatan sepuluh jutanya kata pemilik salon bernama Excel Divan enak banget parah kata mayang memberi pudian cantik banget berapa krimbatnya tanya Excel 10 jetong seru mayang terima kasih Ujar Excel Mayang gimana terimbat $10 Rina enak besarnya parah kering perawat metan Rina berapa krimbatnya 10 jetong terima Mayang Namun meski Mayang mengklaim kalau itu adalah salon sultan Netter malah melontarkan sindiran halu Selain membahas kualitas rambut Mayang yang tak terlihat ada perubahan Netter juga menyentil soal kondisi salon yang tidak terlihat mewah Krimbat 10 juta kok salunya kayak kos-kosan sih seru Netter Kayak salon plus-plus malah WKWKWK Salonnya pansos tuh biar dibilang pelanggan bagus begitu ujar Netter Mana ada salon mahal etalase pakai etalase kayak di pasar-pasar ujar Netter Kalau mau ngibul lihat-lihat sikon etalase-nya jadul kayak warung-warung seru Netter Kemudian menanggapi cipiran Netter pihak pemenuk salon Excel Defend buka suara Excel cukup shock membaca komentar jahat Netter soalan Mayang Ia juga sempat tertawa dan bersikap santai saat kondisi salonnya dicipir Netizen Isinya hujatan semua Serem mulut Netizen Ih mulut kamu jahat mbak Kata Excel Heh Netizen Bilang jendela jadul Jendela jadul Ini kaca nako ini Tuh kaca nako itu mewah banget Bukan gak mau rumba Gak ada duit Etalase kampung kata kamu ya Eh ini emen harganya Hei Tijen nih yang kamu bilang nih Jendela jadul Jendela jadul Ini kaca nako ini Tuh kaca nako Tuh Itu mewah Mewah banget Bukan jendela jadul Bukan gak mau rumba Gak ada duit Guys Nah ini adalah sekampung kata kamu ya Eh ini emen harganya Hei Tijen nih yang kamu bilang nih Jendela jadul Jendela jadul Ini kaca nako ini Tuh kaca nako Itu mewah Mewah banget Jendela jadul Jendela jadul Bukan gak mau rumba Gak ada duit Guys Nah ini adalah sekampung kata kamu ya Ini emen harganya Tak cuma itu Axel malah menilai Mayang Membawa hoki baginya Pasalnya video dirinya bersama Mayang itu Malah diripus Sejumlah akun gosip secara gratis Selain itu Axel mengungkap jika video tersebut Ditonton banyak orang dalam waktu singkat Di tiktok video Mayang pamer krimbat 10 juta itu ditonton 3,8 juta Axel mengaku puas karena strategi marketingnya berhasil Nah ini namanya personal branding Gak munafik Kita butuh marketing Tutur Axel Aku collapse dengan seseorang yang mark netnya dalam social media itu kuat Strategi marketing aku berhasil Nah aduh kasian ya Mayang Hanya dijadikan strategi marketing Namun Mayang kan juga Punya efek juga untuk Mayang Karena Mayang terus dibicarakan Jika tidak begitu maka Mayang akan tenggelam Sementara Fuji dan Torik Sekarang terus melejit dibicarakan di ruang publik Tapi Mayang nampaknya tidak mau kalah Ada saja Bahkan lebih banyak Mayang yang diunggah oleh akun gosip Terus Mayang Terus berjuang Meskipun dalam hujatan Mayang gimana kerimbat 10 juta nya Ih enak banget parah Keren ya Berapa kerimbat nya 10 juta Thank you lah Mayang Hey Dijen nih yang kamu bilang nih Jindera jadul jadul Ini kaca nako ini Tuh kaca nako Itu mewah Mewah banget Jindera jadul Jindera jadul Bukan jangan mau rupa Karena ada duit Guys Nah ini adalah sekampung Kata kamu ya Ini emang harganya Jindera jadul 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 jad